Pemirsa lebih dari satu bulan labanya, ribuan rumah warga di Kabupaten Batanghari masih terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena akses jalan basi di kedagi air. Banjir akibat luapan air sungai Batanghari yang disebabkan cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air menggenangi pemukiman warga bervariasi, mulai dari 60 cm hingga 1 meter lebih. Terpantau, sebagian warga yang rumahnya terendam air masih memilih bertahan di dalam rumah dan ada juga yang mengungsi ketindak-tindak darurat hingga banjir surut. Menurut data dari BBBD Kabupaten Batanghari, saat ini jumlah desa yang terdampak banjir ada sekitar 86 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari satu bulan banjir melanda, warga mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasukan makanan karena jalan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan masih dikenangi banjir. Ya, macam itu lah. Sekitar 6 minggu lah, sekitar 6 minggu lah, sekitar 6 minggu banjir. Aktivitas, namun aktivitas dalam banjir ini susah. Jadi, nak motong, berapa kadang hujan hari, berapa dati, macam itu. Jadi, kami kok di rumah lah, kalau nunggu-nunggu. Jalan kalah lagi, batu-bantun, susulan, dan itu, bantuin kemarin kan lebih habis. Jadi, untuk bertahan hidup selama banjir, 6 minggu ini seperti apa, Pak? Maksudnya untuk makan atau seperti apa, selama banjir ini seperti apa? Bagaimana macam itulah, karena antar banjir, kami lah banjir. Rasa adalah, milih-milih padi, itu sekitar beras bela. Mencari-cari bahan laut itu mungkin ada lah kan? Ada-ada, cuma ada itu, macam air suhu. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga menggenangi ratusan hektare persawahan dan lahan perkebunan petani. Bahkan saat ini, air masih merendam sejumlah fasilitas umum lainnya, seperti madrasa, sekolah, dan kantor pemerintah desa. Warga berharap banjir dijambi segera surut dan aktivitas warga kembali normal. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati.